Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi bersama Kang HPS Untuk keberlanjutan video edukasi dan lawa ini Mari kita subscribe, like and share Pemirsa yang buriman Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi Yang mengatur penciptaan langit dan bumi Mengatur, menciptakan dan memelihara Salah satu bentuknya adalah Memberikan perbedaan Kecerdasan Yang berbeda Kepada setiap orang Perbedaan tingginya kecerdasan Sebagaimana kita merujuk pada Kecerdasan majemuk Yang ditemukan atau dirumuskan oleh Howard Gardner Di mana manusia ada delapan kecerdasan Di antaranya adalah Kecerdasan matematik logis Kecerdasan kinestetik Kecerdasan linguistik Dan sebagainya artinya apa Allah mengatur rezeki orang melalui kecerdasan tertinggi Di dalam dirinya Ada yang berpotensi berbakat untuk menjadi dokter Ada yang berpotensi berbakat untuk menjadi politisi Pengusaha, dosen, guru, dan sebagainya Oleh karena itu Mari kita Wujudkan bentuk syukur kita kepada Allah SWT Dalam bentuk kita menemukan kecerdasan yang tertinggi Di dalam diri kita Lalu memilih profesi yang sesuai dengan Apa yang diberikan oleh Allah SWT Yaitu kecerdasan yang tertinggi Watak kita Karakter kita Dan seterusnya Allah yang memiliki apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Celakalah bagi orang yang ingkar Kepada Tuhan Karena siksaan yang sangat berat Terima kasih Assalamualaikum